Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Andi Triarwin Adiavati dari jurusan pendidikan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar nah teman-teman kali ini saya akan berbagi video mengenai penjelasan singkat dari teori fungsionalisme struktural yang digagas oleh Talget Persen nah teori ini merupakan teori modern dan sangat berpengaruh bagi kehidupan di zaman sekarang jadi penting untuk kita ketahui bersama nah teman-teman teori fungsionalisme struktural ini adalah teori yang memandang bahwa masyarakat adalah satu sistem yang terintegrasi jadi teori ini menganggap bahwa integrasi sosial adalah fungsi utama dalam masyarakat dan teori ini berkonsentrasi pada sistem sosial dan hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat jadi teori ini memandang bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang terintegrasi atau saling ber membutuhkan satu sama lain dalam satu bentuk ekwilibrium apa itu ekwilibrium? ekwilibrium adalah keseimbangan nah keseimbangan disini sangat memiliki pengaruh besar dalam masyarakat karena ketika terjadi ketidakseimbangan maka akan memunculkan keseimbangan yang baru bagaimana maksudnya? nah semisal mungkin di lingkungan teman-teman pasti ada yang namanya ketua RW atau ketua RT nah kita ambil ketua RT saja nah ketika ketua RT atau ketua RW kita itu meninggal dunia maka akan memunculkan perubahan tentu karena kita harus mencari pengganti atau memilih ketua RT atau ketua RW yang baru nah dari hal tersebut sudah membuktikan bahwa ketika terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat maka akan mengunculkan keseimbangan yang baru jadi polanya yaitu ketika ekwilibrium A menghasilkan sebuah menjadi ketidakseimbangan maka akan menghasilkan perubahan dan perubahan tersebut akan memunculkan suatu keseimbangan yang baru nah bagaimana contoh fenomena yang terjadi di masyarakat sebenarnya banyak sekali contoh-contoh fenomena yang telah terjadi di masyarakat dari teori fungsionalisme struktural ini yang menyangkut ekulibrium tanpa kita sadari dari kecil pun kita sudah alamis dari kecil sampai kita dewasa seperti ini sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita yang termasuk ekulibrium mungkin dari gadis menjadi seorang istri menjadi seorang ibu itu semua adalah bentuk-bentuk hasil-hasil dari keseimbangan yang baru jadi sebenarnya sudah banyak ekulibrium-ekulibrium atau perubahan keseimbangan yang baru yang telah terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita sadari karena kita ini adalah rantai dalam masyarakat dimana ketika dalam suatu pemerintahan terjadi perubahan kebijakan perubahan peraturan tentu akan mempengaruhi masyarakat nah baru-baru ini yang sangat-sangat viral itu adalah kenaikan BBM dan langkahnya minyak goreng nah itu sangat mempengaruhi atau menimbulkan keseimbangan baru dalam masyarakat dimana masyarakat sekarang pada sibuk untuk mencari tempat yang menjual minyak goreng dengan harga murah karena dimana-mana minyak goreng ini langka dan sekalinya ada itu mahal jadi itu salah satu contoh fenomena yang ada di masyarakat yang baru-baru ini sangat sangat fenomenal sangat viral di lingkungan masyarakat kita kali ini nah ada pun fenomena yang paling sering menimbulkan keseimbangan baru yaitu ketika telah terjadi bencana alam nah semisal di suatu wilayah terjadi bencana longsor yang mengakibatkan banyaknya rumah rusak dan ada juga warga yang menjadi korban dari bencana tersebut itu setelah terjadinya bencana tersebut akan menghasilkan perubahan-perubahan baru baik itu strukturnya sistemnya lingkungannya dan itu adalah suatu wujud dari bentuk ketidakseimbangan yang ada pada ekulibrium yang menghasilkan ekulibrium yang baru jadi kesimpulannya teori fungsionalisme ini menyamakan sebenarnya dengan organisme biologis yang ada pada tubuh manusia bayangkan saja jika tubuh kita ini salah satunya mengalami kecacatan misalnya tentu akan mempengaruhi sangat mempengaruhi kinerja-kinerja organ tubuh yang lain jadi kesimpulan yang dapat saya tarik bahwa teori fungsionalisme struktural ini menganggap bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang sangat berkesinambungan dan sangat membutuhkan satu sama lain baik itu secara hubungannya baik secara pemerintahannya secara lingkungannya dan itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman kurang dan lebihnya mohon dimanfaatkan wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati